Ya, apapun bisa kami sudah terhubung dengan Kasubak Humas Distrik DKI Jakarta, Bapak Taga Rajagah. Halo, selamat pagi Pak Taga. Selamat siang Pak Taga. Selamat siang Mas Ram. Ya, Pak Taga, dengan adanya temuan kasus COVID-19 di sekolah ini, apakah PTM akan terus berlanjut? Ya, baik Mas Ram, dan menurut saya iNews TV, bahwa DKI memang betul kita akui ada 6 sekolah yang memang ada kasus COVID-19. 19 di sekolah, di sekolah yang menurut. Ya, karena ada siswa, juga ada di sini. Nah, sesuai dengan Pergurut Malu Kijar 2021 dan Kefdis 882 tangan jenis PTM, manakala ada satu sekolah yang terkena atau kasus COVID-19 ditutup 3 kali 24 jam. Dan 6 sekolah tersebut sudah kembali memasang PTM, Mas Ram. Ya, Pak Taga, ini sekolah yang ditutup atau yang mengalami tutupan karena ditemukan kasus COVID-19 ini gak lama kembali buka. Jadi nanti ini sistemnya akan buka-tutup kalau ada kasus atau bagaimana, Pak? Ya, seperti yang disampaikan, Pergurut 03-2020, ketika ada kasus COVID-19, maka ditutup 3 kali 24 jam. Dimana selama 3 hari itu dilakukan penyempatan disempetan di sekolah tersebut, lalu dilakukan tracing, setelah dilakukan tracing, siswa tersebut atau guru yang terkena COVID-19 kemana, dengan siapa mereka berinteraksi, lalu diberikan testing oleh dinas kesehatan atau kursus perkat. Dan alhamdulillah dari hasil tracing tersebut, semuanya hasilnya negatif. Nah, kalau dan demikian, maka sekolah tersebut boleh untuk melaksanakan PTM tersebut kembali. Oke, baik Pak Taga, terima kasih atas informasinya Pak Taga. Semoga juga tidak ada kasus kembali ditemukan dalam sekolah-sekolah yang akan menggelar PTM untuk tahap selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Taga.